Halo Puji Tuhan Puji Tuhan Saudara-saudara yang Ingin bergabung Kita mau diskusi Atau ada yang mau disampaikan Boleh Gabung dengan link kita yang ada di Screen ya Ini sudah ada yang masuk Pak Pendeta Edy Halo Halo Selamat malam Pak Pendeta Halo selamat malam Ya Pak Pendeta Ada yang mau disampaikan Pak Terima kasih Atas waktunya Saya Hanya mau Bertanya Tentang ketuhanan kita Ya silahkan Pak Tadi Tadi Bapak sudah menjelaskan Tentang Ketuhanan Yesus Dimana Ia datang dari surga Menyampaikan tentang Kebenaran Firman Firman Tuna itu sendiri Tetapi disini yang saya Mertanya Tentang Ada tiga hal Tiga nama yang Yang pertama saya Mertanya Bapak Anak Dan roh kudus Nah ketiga nama ini Saya Saya mau tanyakan Bagaimana Bagaimana Sampai dia jadi satu Itu perlu Saya tanyakan Agar Supaya saya mengerti Mungkin Mungkin sementara itu dulu Oke Pak Terima kasih Jadi begini Pak Kalau kita Mempelajari Alkitab Di kitab Perjanjian lama Perjanjian baru Kita tidak akan Pernah menemukan Ada kata Tritunggal Karena kata Tritunggal itu sendiri Muncul pada Aman Gereja Bahkan Tertulianus Tahun Tiga ratusan Tetapi di dalam Alkitab Kita bisa melihat Di dalam Kitab Kejadian Dikatakan Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Bumi itu Belum berbentuk Dan kosong Gelap Gidita Menutupi Samudaraya Roh Allah Melayang-layang Di atas Permukaan Air Baru Dikatakan Berfirmanlah Allah Jadi Dari kitab Kejadian Pasal 1 ini Kita bisa melihat Allah kita itu Isa Allah yang Isa itu Memiliki Firman Dan tentu Firmannya itu Ada di dalam Dirinya Karena Firman itu kan Logos Kalau bahasa Yunaninya Itu bisa diartikan Ilmu Pengetahuan Pikiran Himat Allah Baru Allah yang Isa itu juga Tentu memiliki Roh Di dalam dirinya Roh itu Artinya kan Prinsip Hidup Allah Yang Menjadi Sumber Kehidupan Bagi Manusia Jadi Allah yang Isa itu Memiliki Firman Dan Roh Di dalam Dirinya Dan Hal ini Bisa kita Lihat Di dalam Yohanes Pasal 1 Ayat 1 Sampai 3 Bahwa Allah itu Isa Memiliki Firman Kekal Di dalam Dirinya Kalau Bahasa Indonesia Dikatakan Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Tapi Saya Pernah Mengexegesi Ini Dari Bahasa Yunani Sebenarnya Artinya Bahasa Yunani Lebih Dalam Begini Pada Permulaan Ada Firman Di dalam Sang Permulaan Firman Itu Berada Dan Firman Itu Terus Menerus Ada Di dalam Diri Sang Permulaan Kira-kira Seperti itu Artinya Jadi Allah Yang Isa Itu Memiliki Firman Dan Firman Itu Kekal Di Dalam Dirinya Karena Firman Itu Tidak Dicipta Kalau Saksi Jawab Akan Mengatakan Firman Itu Ciptaan Tapi Kalau Orang Kristen Firman Itu Kekal Firman Itu Di mana Di Dalam Diri Allah Roh Allah Itu Di mana Di Dalam Diri Allah Jadi Allah Yang Kekal Memiliki Firman Dan Rok Terus Siapakah Yesus Anak Allah Ini Jadi Anak Allah Itu Sebuah Sebutan Karena Dikatakan Di dalam Ayat 14 Firman Itu Telah Menjadi Manusia Dan Diam Di Antara Kita Dan Dikatakan Kalimat Berikutnya Kemulian Sebagai Anak Tunggal Allah Jadi Anak Tunggal Allah Sebutan Kepada Firman Yang Telah Menjadi Manusia Disitu Jadi Yesus Itu Disebut Anak Allah Karena Memang Dia Firman Karena Firman Berasal Dari Allah Disitu Terus Roh Kudus Itu Siapa Roh Kudus Itu Adalah Roh Allah Roh Yang Berasal Dari Allah Tetapi Ada Orang Bertanya Begini Roh Allah Berapa Roh Allah Itu Satu Esa Dengan Allah Tetapi Bagaimana Roh Allah Ada Di Dalam Kehidupan Orang Kristen Berapa Miliar Orang Kristen Tapi Dalam Dirinya Ada Roh Allah Bagaimana Dengan Ini Dikatakan Disini Kita Melihat Bahwa Kemah Kuasaan Roh Allah Itu Tidak Dibatasi Oleh Ruang Dan Waktu Jadi Kalau Dikatakan Allah Bapak Anak Allah Roh Kudus Artinya Disitu Allah Firman Dan Roh Satu Tetapi Anak Allah Itu Hanya Sebutan Kepada Firman Yang Diutus Menjadi Manusia Seperti Itu Pak Penjelasannya Apa Ada Yang Mau Ditanya Pak Saya Mau Tanya Lagi Allah Yesus Rokudus Apakah Ini Mereka Berbeda Atau Cuma Satu Apakah Tiga Ini Berbeda Atau Satu Saya Katakan Gini Kalau Setelah Firman Menjadi Manusia Maka Kemanusiaan Daripada Yesus Itu Menjadi Pribadi Yang Berbeda Dari Allah Tetapi Kemanusiaan Yesus Ini Berbeda Dari Allah Tetapi Hakikat Firman Itu Tetap Satu Dengan Allah Makanya Orang Kristen Melihat Yesus Itu Kan Dari Dua Hal Yesus Yesus Sebagai Firman Dengan Yesus Sebagai Manusia Banyak Orang Gagal Memahami Hal Ini Kalau Dia Tidak Bisa Melihat Yesus Sebagai Firman Dan Sebagai Manusia Maka Dia Akan Gagal Memahami Alkitab Jadi Ketika Firman Menjadi Manusia Itu Menjadi Dua Yang Berbeda Mengapa Dua Berbeda Saya Katakan Karena Yesus Berdoa Kepada Bapak Karena Yesus Berseru Kepada Bapak Mengapa Karena Dia Sudah Mengenakan Tubuh Kemanusiaan Jadi Tubuh Kemanusiaan Itu Seutuhnya Bergantung Kepada Bapak Disitu Bahkan Segala Keberadaan Yesus Itu Semuanya Dia Melakukan Atas Keindak Bapak Sebagaimana Dikatakan Aku Melakukan Apa Yang Bapak Keindaki Aku Mengerjakan Apa Yang Bapak Lakukan Seperti Itu Jadi Kalau Dikatakan Apakah Berbeda Saya Harus Katakan Allah Itu Esa Memiliki Firman Dan Roh Di Dalam Dirinya Dan Yesus Itu Adalah Firman Yang Datang Diutus Oleh Alam Menjadi Manusia Ini Datang Alkitab Yang Sangat Jelas Sekali Oke Ada Lagi Pak Atau Bagaimana Oke Kalau Memang Begitu Disini Disini Banyak Orang Yang Bingung Tentang Tertunggal Orang Kristen Disini Banyak Banyak Yang Berdebat Banyak Yang Mengatakan Bahwa Yesus Itu Bukan Tuhan Tapi Dia Itu Cuma Nabi Atau Utusan Allah Itu Sendiri Nah Sedangkan Kita Orang Kristen Mengatakan Dia Itu Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Sedangkan Ada Kelompok Lahan Yang Mengatakan Itu Bukan Nah Disini Yang Sama Tanyakan Supaya Penjel Apa Namanya Jawaban Yang Pasti Yaitu Mengapa Ketiga Ini Namanya Berbeda Tetapi Kita Orang Kris Mengatakan Satu Dari Allah Bapak Itu Sendiri Nah Disini Yang Sama Tanyakan Mengapa Mengapa Tuhan Tuhan Harus Menyuruh Isus Ke Bumi Dan Dia Harus Dilahirkan Seperti Manusia Biasa Mengapa Sampai Dia Harus Dilahirkan Seperti Mana Manusia Dilahirkan Dan Dia Kita Katakan Bahwa Itu Tuhan Dan Itu Juga Salah Salah Satu Kelemahan Kadang-kadang Kita Orang Kristen Juga Kira-kira Jawaban Seperti Apa Oke Pak Jadi Gini Memang Orang Kristen Memahami Arti Kata Tuhan Pun Banyak Yang Salah Pak Nah Ini Mengapa Saya Katakan Salah Kita Orang Kristen Kurang Mengerti Apa Arti Kata Tuhan Untuk Yesus Karena Di Dalam Tekst Yunani Kata Allah Dengan Kata Tuhan Hal ini Berbeda Bapak Mengapa Saya Katakan Berbeda Karena Kata Allah Itu Berasal Dari Kata Teos Sedangkan Kata Tuhan Itu Berasal Dari Kata Kurios Disini Sedangkan Kata Kurios Itu Sebenarnya Itu Disebut Gelar Artinya Penguasa Pemilik Tuhan Disitu Jadi Ketika Kita Mengatakan Tuhan Yesus Artinya Disitu Yesus Pemuasa Yesus Pemilik Itu artinya Bukan Yesus Allah Ini yang harus Diluruskan oleh orang Kristen Tetapi Bukan berarti Bahwa Yesus Tidak memiliki Hakikat Keilahian Karena Yesus Itu firman Dalam Dalam Keberadaan Yesus Sebagai firman Maka Dia disebut Ilahi Tetapi Dalam Kemanusiaan Yesus Dia adalah Tuhan Dalam Makna Penguasa Kurios Bukan Teos Disitu Dia Gimana Kira-kira Apa 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 Disitu Disitu dulu Jadi Kata Tuhan Yesus Tidak Bermakna Yesus Itu Allah Tetapi Tuhan Yesus Artinya Yesus Itu Penguasa Pertanyaannya Sekarang Kuasa Yesus Ini Seperti Apa Matius 28 18 Dikatakan Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Telah Diberikan Kepadaku Ada Disitu Kata Diberikan Siapa Yang Memberikan Bapak Berarti Yesus Sebagai Penguasa Itu Kekuasa Itu Berasal Dari Allah Dari Bapak Itu Berarti Siapa Yang Menolak Kekuasa Yesus Sama Dengan Menolak Allah Karena Kuasa Yesus Berasal Dari Allah Siapa Yang Merendahkan Yesus Sama Dengan Merendahkan Allah Mengapa Karena Sedang Merendahkan Seseorang Firmannya Yang Datang Jadi Manusia Maka 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 Siapa Siapa Yang Macam Dengan Yesus Merendahkan Melecehkan Yesus Hukumannya Pasti Neraka Ada Disitu Jadi Ini Yang Harus Tegas Jadi Masalahnya Gini Selama Ini Teritunggal Dipahami Yesus Itu Allah Saya Selalu Mengatakan Jangan Kita Mengatakan Allah Jadi Manusia Kok Bisa Karena Di Dalam Alkitab Sendiri Kita Tidak Akan Menemukan Baik Di Dalam Tekst Yunani Maupun Di Dalam Terjemahan Apapun Tidak Akan Pernah Kita Menemukan Satu Ayat Yang Mengatakan Allah Jadi Manusia Tapi Yang Jelas Dan Sangat Terlihat Dengan Jelas Adalah Firman Allah Menjadi Manusia Disitu Karena Kalau Kita Katakan Allah Jadi Manusia Contoh Aku Menjadi Kucing Akunya Hilang Kucingnya Yang Ada Itu Tapi Kalau Firman Menjadi Manusia Artinya Hikmat Allah Yang Maha Kuasa Kata Kata Atau Pikiran Allah Yang Maha Kuasa Allah Jadikan Manusia Hal Itu Terjadi Kan Allah Maha Kuasa Jadi Sebenarnya Pemahaman Tritunggal Itu Sangat Praktis Cuma Kita Seringkali Membuat Ajaran Ini Menjadi Bertile Tele Karena Begini Kita Coba Mendekati Dari Asumsi Berpikir Kita Tidak Mendekati Berdasarkan Data Teks Alkitab Dengan Penggalian Yang Lebih Detail Seperti Itu Pak Ada Lagi Pak Mungkin Yang Mau Diseringkan Atau Ditanyakan Oke Saya Tanyakan Saya Pernah Nonton Ustadz Kay Mana Kay Nama Dia Mengatakan Bahwa Tuhannya Orang Kristian Atau Yesus Itu Gagal Dia Katakan Gagal Begini Tuhan Yesus Datang Dan Duduk Disebelahkan Allah Bapak Artinya Bahwa Dia Ini Bukan Tuhan Sebenarnya Dia Ada Di Sisi Kanan Allah Dia Tidak Menyatu Itu Kira-kira Jawaban Seperti apa Ya Justru Kalau Saya Katakan Gini Kan Ketika Firman Menjadi Manusia Maka Hakikat Kemanusiaan Itu Tetap Dimiliki Oleh Yesus Tetap Ada Bahkan Di Surga Pun Yesus Hakikat Kemanusiaan Ada Tetapi Bukan Lagi Hakikat Manusia Yang Panah Tetapi Hakikat Manusia Yang Mulia Yang Agung Yang Sempurna Jadi Makanya Dikatakan Di Alkitab Yesus Duduk Di Sebelah Kanan Allah Kenapa Karena Firman Menjadi Manusia Dan Firman Yang Menjadi Manusia Itu Tidak Pernah Kehilangan Hakikat Kemanusiaan Justru Hakikat Kemanusiaan Terus Ada Di Surga Sampai Hari Ini Justru Kalau Saya Katakan Makanya Kan Gini Ustadz Kainama Itu Memahami Bahwa Yesus Itu Allah Sendiri Ada Dua Allah Duduk Sedang Ngobrol Padahal Kita Memahami Yesus Itu Firman Menjadi Manusia Dan Kemanusiaannya Tetap Melekat Pada Dirinya Tetapi Yang Mulia Di Surga Bahkan Menjadi Raja Segara Raja Justru Kalau Saya Sendainya Dialog Dengan Ustadz Kainama Itu Saya Katakan Kalau Yesus Sang Firman Menjadi Manusia Telah Duduk Di Sisi Allah Di Surga Dan Penuh Kemuliaan Dan Menjadi Raja Di Atas Segala Raja Dan Akan Datang Sebagai Hakim Yang Adil Di Akhir Jaman Maka Ini Membuktikan Tidak Ada Lagi Keraguan Akan Keselamatan Di Dalam Yesus Tidak Ada Lagi Keraguan Bahwa Penebusan Bahwa Kemenangan Sudah Dijamin Oleh Yesus Karena Dia Sudah Di Surga Tapi Memang Kalau Kita Memahami Yesus Itu Allah Sendiri Maka Ayat Itu Tidak Akan Bisa Kita Jelaskan Sama Orang Muslim Disitu Jadi Karena Banyak Orang Kristi Kan Memahami Yesus Itu Allah Sendiri Padahal Alkitab Mengatakan Yesus Itu Firman Allah Menjadi Manusia Apakah Yesus Allah Dalam Hakikatnya Sebagai Firman Dia Adalah Allah Atau Saya biasa Semuh Mengatakan Dia Adalah Ilahi Tetapi Dalam Hakikat Dia Sebagai Manusia Dia Adalah Manusia Yang Agung Mulia Kudus Sempurna Tidak Ada Dosa Satupun Jadi Tidak Masalah Kalau Kita Katakan Yesus Sudah Duduk Di Sorga Ya Bagaimana Dengan Para Nabi Dimana Mereka Yesus Sudah Pasti Berarti Kalau Mengikuti Yesus Suatu Kepastian Puji Tuhan Tidak Masalah Itu Itu Yang Saya Imani Dan Itu Yang Hasil Saya Gali Dari Alkitab Oke Begini Pak Kalau Kita Belajar Alkitab Yesus Pernah Mengatakan Bahwa Allah Adalah Aku Aku Adalah Allah Itu Sendiri Nah Disini Saya Mau Katakan Begini Pak Mengapa Pada Waktu Yesus Naik ke Surga Bukannya Dia Masuk Di Dalam Kehidupan Allah Itu Tapi Mengapa Dia Harus Ada Di Sebelah Kanan Ini Jadi Pertanyaan Yang Besar Pak Kalau Memang Dia Satu Dengan Allah Waktu Dia Naik Dia Harus Ada Dalam Allah Jangan Duduk Lagi Di Selatan Allah Artinya Ini Jadi Satu Pertanyaan Bagi Banyak Orang Kalau Kita Memahami Saya Pernah Gali Itu Pak Nanti Bisa Tapi Nanti Bisa Bapak Lihat Di Channel Yang Lain Ada Pernah Saya Gali Kata Satu Disitu Bukan Dalam Satu Bentuk Ibaratnya Jadi Satu Disitu Menunjuk Kepada Hakikat Sifat Dan Karya Artinya Disitu Bahwa Apa Yang Dikerjakan Oleh Yesus Itulah Kehendak Bapak Apa Yang Dilakukan Oleh Yesus Itu Semua Kehendak Bapak Karena Dikatakan Yesus Aku Dan Bapak Adalah Satu Kata Satu Disitu Bukan Dalam Bentuk Angka Bilangan Jumlah Tetapi Satu Disitu Dalam Bentuk Kata Sifat Kata Bentuk Sifat Seperti Itu Memang Kalau Kita Mahami Secara Letterlet Karena Pertanyaan Ini Juga Pernah Menjadi Perdebatan Saya Dengan Kelompok Seberang Di Grup Saya Memiliki Grup Debat Aku Dan Bapak Adalah Satu Satu Disitu Artinya Bukan Satu Dalam Bentuk Satu Wujud Bukan Tapi Satu Disitu Dalam Bentuk Sifat Makanya Dikatakan Oleh Yesus Apa Yang Aku Kerjakan Adalah Yang Bapak Kehendaki Seperti Itu Sambil Saya Cari Kalau Kalau Saya Bisa Melanggapi Jadi Alam Bapak Dengan Isu Jelas Jelas Dua Pribadi Karena Dikatakan Juga Dalam Kitab Wahyu Ada Tahta Ada Ada Tata Domba Alam Jadi Itu Dua Pribadi Karena Ketika Firman Menjadi Manusia Itu Menjadi Sebu Pribadi Tetapi Dua Pribadi Itu Artinya Sehakikat Dengan Bapak Sama Seperti Saya Dengan Bapak Kan Kita Ber Tiga Orang Tapi Sehat Hakikat Satu Hakikat Manusia Itu Sama Dengan Bapak Dengan Yesus Itu Sehakikat Karena Aku Datang Dan Keluar Dari Bapak Itu Kan Tuhan Berkata Demikian Oke Ini Yang Saya Tanggapi Pak Oke Betul Jadi Kata satu Disitu Pak Pendeta Artinya Bukan Satu Wujud Tapi Satu Disitu Artinya Satu Esensinya Bahwa Yesus Memiliki Esensi Firman Dan Seluruh Karya Dan Seluruh Perbuatan Yesus Itu Adalah Keindak Bapak Disitu Maka Yesus Mengatakan Barang Siapa Tidak Percaya Kepadaku Dia Tidak Percaya Kepada Bapak Yang Mengutus Aku Kalau Kita Mempelajari Secara Teliti Kitab Injil Yohanes Itu Sangat Luar Biasa Siapa Yesus Maka Saya Katakan Orang Yang Menolah Yesus Binasa Dia Disitu Ada Ada Yang Mertanya Demikian Apakah Yesus Tuhan Lalu Orang Kristian Menjawab Ya Yesus Tuhan Apakah Tuhan Pernah Mati Orang Kristian Menjawab Tidak Terus Katanya Yesus Tuhan Terus Sekarang Yesus Mati Itu Kompradiksi Jadi Itulah Makanya Kita Beda Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Allah Dengan Tuhan Itu Berbeda Artinya Dalam Orang Kristian Allah Itu Disebut Pada Allah Bapak Itu Sendiri Yang Dimana Allah Bapak Itu Memiliki Firman Dan Roh Di Dalam Dirinya Dan Suatu Waktu Firman Itu Keluar Dari Bapak Di Utus Oleh Bapak Itu Yang Menjadi Musia Di Hekat Melalui Seorang Perempuan Itulah Bunda Meriah Itu Pak Itu yang Bisa Saya Oke Ini Saya Sudah Dapat Materinya Saya Bacakan Oke Tunggu Lagi Buka Di Sini Katakan Aku Dan Bapak Satu Kami Adalah Satu Ego Kai Ho Pater En Es Apa Es Esmen Kata Satu Disini Kalau Dalam Dalam Teks Yunani Itu Adjektif Neuter Singular Nominative No Degree Artinya Kata Sipa Netral Tunggal Subjek Sederajat Setingkat Dan Setara Jadi Ini Ejectif Ejectif Itu Kata Sipat Nah Disitu Kalau Bahasa Yunaninya Disini Ejectif Ejectif Neuter Singular Nominative No Degree Artinya Kata Sipat Netral Tunggal Subjek Sederajat Setingkat Setara Artinya Disini Memang Yesus Dalam Hakikat Firman Dalam Hakikat Seluruh Karya Adalah Setara Dengan Bapak Tetapi Dalam Kemanusiaan Tidak Disitu Karena Kemanusianya Kan Berasal Dari Rahim Maria Bagaimana Kira-kira Pak Begini Pak Kalau Kalau Kita Mengikuti Perjalanan Yesus Waktu Di Bumi Dan Sekarang Kita Baca Disitu Saya Menemukan Banyak Hal Yang Tidak 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 Baik Dilihat Karena Begini Yesus Yesus Dia diludahi Yesus Dia dipukul Yesus Yesus Dia dihina Artinya Artinya Begini Pak Kalau Memang Dia Tuhan Ini bukan Artinya Saya Saya menentang Bukan Saya Yang Pertanya Saya Minta Maaf Kalau Memang Dia Tuhan Pada Waktu Dia Diludahi Pada Waktu Dia dipukul Atau Dia 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 Harus Mengatakan Jangan Hina Saya 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 Ini kan Tuhan Kenapa Dia diam Tolong Jawab Pak Karena Ketika Yesus Kalau Kita Melihat Pak Ketika Yesus Berdua Di Taman Getsemani Itu Kan Puncak Pergumulan Yesus Dikatakan Bukan Kehendaku Yang Jadi Kehendak Mulai Yang Jadi Jadi Proses Salib Itu Adalah Cara Yang Allah Telah Rencanakan Untuk Penebusan Bagi Manusia Dan Di Dalam Proses Penyaliban Itu Terjadi Di Sana Penghinaan Segala Gelanya Maka Inilah Yang Disebut Dengan Yesus Merendahkan Diri Jadi Benar-benar Dia Merendahkan Diri Untuk Keselamatan Kita Kenosis Dia Menghampakan Dirinya Dia Menjadikan Dirinya Sama Dengan Manusia Bahkan Bukan Hanya Sama Dengan Manusia Tetapi Dia Menjadi Hamba Bahkan Dia Mau Mati Dengan Cara Yang Bukti Kasih Yesus Yang Memberikan Hidupnya Untuk Keselamatan Kita Di Situ Karena Penyaliban Itu Adalah Sebuah Kehendak Allah Yang Sudah Direncanakan Allah Bagi Penebusan Di Situ Jadi Untuk Mencapai Penebusan Itu Yesus Harus Menganggung Penderitaan Demi Penderitaan Hinaan Demi Hinaan Tetapi Tujuannya Adalah Untuk Kemuliaan Bagi Kita Bahkan Ketika Yesus Selesai Mengerjakan Semuanya Maka Dikatakan Yesus Diangkat Lebih Tinggi Di atas Segala Galanya Diberikan Dia Kemuliaan Yang Luar Biasa Oleh Bapak Seperti Itu Bukan Berarti Yesus Tidak Bisa Untuk Menghukum Itu Menyelesaikan Semuanya Bisa Tetapi Disinilah Dia Sudah Menyerahkan Semuanya Kepada Bapak Jadi Ini Berbicara Tentang Yesus Sedang Kenosis Kenosis Artinya Dia Mengampakan Diri Seperti Itu Kalau Bisa Saya Tangkapi Jadi Tuhan Isus Datang Ke Dunia Ini Dengan Misi Untuk Menyelamatkan Manusia Dari Dosa Dia Yang Tidak Berdosa Dia Diniaya Dibunuh Dihina Supaya Olehnya Kita Yang Dosa Karena Kalau Tuhan Berdosa Maka Sisilah Semua Kita Ini Gak Selamat Jadi Dia Harus Tundur Pada Bapak Menjalankan Rencana Ini Supaya Olehnya Dia Yang Sempurna Itu Dia Menjelamatkan Kita Bukan Karena Dia Berbuat Dosa Aku Tidak Menemukan Sesuatu Yang Salah Di Dalam Negerinya Jadi Artinya Dengan Tidak Berdosanya Yesus Menghadapi Semua Perberitaan Itu Membuktikan Bahwa Tuhan Setan Semua Salah Sebenarnya Ini Menghasil Kesehatan Bahwa Yang Kesehatan Kepada Tuhan Itu Salah Jadi Dia Yang Tidak Berdosa Menerima Hukuman 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 Yang Tidak Diverbuat Itu Artinya Jadi Sehingga Oleh Dia Kita Bisa Diselamatkan Karena Kalau Dia Gagal Melalui Semua Penderitaan Itu Maka Gagal Selama Kita Semua Jadi Dia Melakukan Kehendak Apa Yang Mengutus Dia Itu Pak Tujuannya Adalah Menyelamatkan Manusia Dari Dosa Mungkin Itu Ada Bisa Dikoreksi Kalau Saya Setuju Dengan Hal itu Pak Pendeta Gimana Menurut Pak Pendeta Ada Ada Banyak Hal Yang Yang Perlu Saya Tanyakan Waktu Masih Bisa Lanjut Boleh Silahkan Oke Begini Waktu Yesus Disalipan Kan Disitu Ada Tentara Tentara Mereka Mengatakan Begini Pak Kalau Memang Engkau Anak Allah Dan Tuhan Selamat Lah Dirimu Maka Kami Percaya Mengapa Tuhan Tidak Menunjukkan Puasanya Pada Waktu Itu Tapi Dia Diam Alasannya Apa Pak Oke Ini Boleh Ditangkapi Pak Memang Kalau Kita Melihat Setiap Pernyataan Yang Merendahkan Hina Yesus Kita Menemukan Di Alkitab Tuhan Tidak Siapapun Dia yang Di sebelah Kiranya Kan Tidak Di Respon Tetapi Tuhan Tahu Sihat Setiap Orang Kalau Dia Berbalik Tadinya Juga Yang Di sebelah Kanan Itu Menghina Mengajik Yesus Tetapi Dia Sadar Saya Yang Berdosa Saya Berlakukan Demikian Akhirnya Dia Berkata Jika Kau Sudah Sampai Dalam Kerajaan Muka Ingat Lah Akan Daku Katanya Jadi Semua Yang Yang Selalu Siti Orang Menunjukkan Pertobatan Itu Langsung Dijawab Bagaimana Dunggah Dengan Serdadu Serdadu Kalau Kita Baca Seluruh Perikop Kita Fidifat Mereka Engkau Engkau Tapi Di Akhir Mereka Bertuk Semua Justru Mereka Yang Berita Kejil Bukan Kepada Orang Orang Bidu Justru Mereka Katanya Disogok Disuap Mereka Nggak Bisa Disogok Karena Mereka Menyaksikan Diri Itu Itu Yang Bisa Jadi Jadi Gini Pak Kendeta Yesus Membuktikan Dirinya Sebagai Anak Allah Tidak Mengikuti Kehendak Manusia Bahkan Tidak Mengikuti Kehendak Iblis Tetapi Dia Membuktikan Bahwa Dia Anak Allah Dengan Ketaatannya Kepada Bapak Jadi Yesus Taat Kepada Bapak Kalau Dia Membuktikan Bahwa Dia Anak Allah Kepada Iblis Maka Dia Bukan Anak Anak Bapak Kenapa Karena Anak Bapak Harus Taat Kepada Bapak Disitu Dan Yesus Juga Tidak Membuktikan Bahwa Dia Anak Allah Kepada Kepada Para Sirdadu Sirdadu Itu Mengapa Karena Dia Anak Allah Dan Dia Harus Membuktikan Bahwa Dia Anak Allah Ketaatannya Kepada Allah Kepada Bapak Ya kan Contoh Bapak Punya Anak Tidak Mungkin Dia Membuktikan Bahwa Dia Sebagai Anak Bapak Lebih Taat Daripada Bapak Ya kan Kehendak Bapak Bagi Yesus Itu Adalah Dia Menggenapi Kurban Keselamatan Yang Dijanjikan Dalam Kejadian 3.15 Keturunan Wanita Akan Meremukan Kepala Ular Ini Pengharapan Seluruh Perjanjian Lama Dan Yesus Menggenapi Hal Itu Bahkan Seluruh Kurban Kurban Di Perjanjian Lama Kejadian 3.21 Lanjut Kepada Habel Lanjut Kepada Abraham Lanjut Kepada Musa Dan Kepada Bangsa Israel Ini Yang Sedang Digenapi Oleh Yesus Jadi Dia Menggenapi Kehendak Bapak Maka Dia Tidak Mau Membuktikan Bahwa Dia Anak Bapak Dengan Cara Menentang Kepada Bapak Kalau Sendinya Yesus Membuktikan Dia Anak Allah Terhadap Iblis Maka Secara Orotomatis Yesus Justru Membuktikan Bahwa Dia Menentang Bapak Mengapa Karena Kehendak Bapak Memutus Firman Menjadi Manusia Untuk Menggenapi Seluruh Kehendak Bapak Bagi Penebusan Yaitu Korban Korban Keselamatan Jadi Mengapa Yesus Tidak Membuktikan Ketika Didika Yusalip Itu Karena Dia Ingin Membuktikan Dia Anak Allah Dengan Dia Taat Sempurna Kepada Allah Kepada Bapak Yang Darinya Dia Berasa Ini Kebenaran Yang Luar Biasa Justru Ini Menunjukkan Kebenaran Yesus Maka Akhirnya Para Serdadu Serdadu Menjadi Orang Yang Bertobat Kalau Kita Pernah Membaca Buku Kitab Kitab Sejarah Gereja Para Para Martir Orang Orang Suci Gereja Para Serdadu Ini Kemudian Menjadi Martir Memberitakan Yesus Menjadi Martir Mereka Bahkan Cerita Peristiwa Penyaliban Itu Ditulis Dari Kesaksian Mereka Karena Pada Murid Murid Tau Itu Detail Penyaliban Tapi Ketika Mereka Bertobat Bahkan Dikatakan Sungguh Benar Dia Ini Adalah Anak Allah Kan Kepala Pasukan Yang Ngomong Itu Jadi Dari Sini Kita Melihat Bahwa Tidak Perlu Yesus Menunjukkan Dirinya Anak Allah Dengan Cara Menentang Allah Tetapi Ketika Dia Menunjukkan Ketahatan Yang Sempurna Kepada Bapak Kepada Allah Itu Sebagai Bapak Sebagai Dia Anak Allah Maka Ini Yang Membungka Semua Orang Disitu Boleh Kalau Ketika Para Sedari Itu Ditunjukkan Tuhan Sekuasanya Maka Yesus Gagak Ketika Iblis Menggunakan Yesus Ubah Roti Ini Batu Ini Menjadi Roti Bisa Nggak Mereka Yesus Menggunakan Batu Menjadi Roti Itu Perkara Mudah Bukan Orang Mati Aja Bisa Atau Menjatuhkan Dirinya Dari Hubungan Bait Allah Dia Bisa Tapi Dia Tidak Taat Kepada Iblis Dia Taat Kepada Bapak Yang Mengutus Dia Makanya Dikatakan Makananku Adalah Melakukan Kehendak Bapak Yang Mengutus Aku Jadi Memang Yesus Melakukan Apa Yang Di Apa Diperintahkan Bapak Kepadanya Makanya Kalau kita Baca Kita Ini Di Sisi Sangat Banyak Memiliki Gelar Yesus Anak Manusia Karena Memang Dia Dilahirkan Dari Seorang Seorang Perempuan Yesus Allah Karena Dia Firmat Yang Menjadi Manusia Yesus Adalah Foko Angku Yang Benar Yesus Adalah Gembara Yang Agung Akulah Pintu Akulah Jalan Akulah Terang Dunia Akulah Geram Dunia Aduh Banyak Sekali Pak Itu Semua Perlambangan Dan Itu Ada Dalam Diri Yesus Banyak Sekali Itu Itu Pak Ada Lagi Pak Yang Mau Ditambahkan Satu lagi Pertanyaan Waktu Yesus Di atas Kawai Salib Ketika Dia Mau Meninggal Atau Mau Mati Disitu Dia Ada Berdoa Atau Dia Berdoa Atau Dia Berseru Artinya Ya Alaku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Nah Ini Mengapa Sampai Dia Kan Tuhan Mengapa Dia Mengatakan Tuhan Allah Meninggalkan Dia Oke Pak Jadi Sebenarnya Yesus Disitu Mengutip Dari Masmur 22 Masmur Berapa Dari Masmur 42 Atau 82 Itu Sebenarnya Masmur Itu Merupakan Doa Daripada Orang Yahudi Ketika Mereka Ada Dalam Sebuah Penderitaan Jadi Yesus Disitu Mengutip Doa Itu Itu Menunjukkan Bahwa Yesus Sebagai Seorang Yahudi Yang Mengikuti Tradisi Orang Yahudi Dalam Berdoa Dengan Mengutip Kitab Masmur Dan Yesus Mengatakan Elohi Elohi Lama Sabah Tani Allahku Allahku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Saya Pernah Juga Gali Ini Dari Tekst Yunani Sebenarnya 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 Disitu Bukan Allah Meninggalkan Yesus Kalau Dalam Tekst Yunani Tetapi Allah Itu Melihat Tetapi Allah Itu Seolah-olah Membiarkan Dia Melakukan Segala sesuatu Itu Dan Allah Disana Tidak Campur Tangan Dalam Pengertian Tidak Berbuat Sesuatu Untuk Menolong Membatalkan Penyalikan Disitu Jadi Itu Sebenarnya Artinya Jadi Artinya Allah Menyaksikan Anaknya Itu Taat Melakukan Seluruh Kehendak Bapaknya Sampai Mati Dikeyus Alit Demi Keselamatan Bagi Manusia Jadi Bukan Berarti Meninggalkan Artinya Allah Meninggalkan Bukan Tetapi Allah Melihat Ada Disitu Tetapi Allah Tidak Berbuat Sesuatu Seperti Itu Memang Kalau Kita Gali Dari Tekst Yunani Itu Sangat Dalam Sekali Artinya Seperti Jadi Disitu Yesus Sebagai Firman Yang Telah Menjadi Manusia Jadi Gini Pak Ini Mungkin Yang Harus Kita Tahui Ketika Firman Menjadi Manusia Allah Tidak Kehilangan Firman Dan Tidak Kekurangan Firman Loh Kok Bisa Allah Maha Kuasa Disini Karena Orang Seberang Memahami Ketika Firman Menjadi Manusia Allah Kehilangan Firman Tidak Mengapa Buktinya Karena Yesus Berkata Aku Terima Firman Dari Bapak Aku Dan Menyampaikan Firman Yang Aku Terima Dari Bapak Jadi Sangat Jelas Allah Tidak Pernah Kehilangan Firman Jadi Yesus Yang Ketika Berseru Itu Eloi Eloi Lama Sabak Tani Dia Adalah Sebagai Firman Yang Telah Menjadi Manusia Dalam Kemanusia Dia Dia Berseru Kepada Allah Kepada Bapak Itu Disitu Dan Dia Mengutip Doa Jadi Ini Juga Yang Bisa Bisa Jadi Murtad Kalau Tidak Memahami Masa Allah Berdoa Kepada Allah Iya Kan Padahal Yang Benar Itu Firman Yang Menjadi Manusia Dalam Kemanusia Dia Bergantung Dan Berserah Sepenuh Kepada Bapak Kepada Allah Yang Darinya Dia Berasa Itu Yang Harus Dipahami Orang Kristen Tapi Kalau Orang Kristen Tidak Memahami Ini Susah Tidak Bisa Menjelaskannya Seperti Itu Oke Ini Boleh Saya Tangkapi Kita Tahu Bahwa Ketika Adam Dan Hawa Jatuh Dalam Dosa Tuhan Sendiri Yang Menyembeli Binatang Untuk Dipakaikan Kepada Manusia Yang Pertama Itu Artinya Bahwa Ada Yang Mari Pada Waktu Itu Sehingga Dikatakan Dalam Kitab Roma Upah Dosa Adalah Mau Jadi Harus Ada Yang Mati Dan Itulah Yang Dilakukan Oleh Bang Sesrayan Selama Bertahun Tahun Bahkan Ribuan Tahun Kali Mereka Kambing Domba Binatang Sebagai Korban Penghapus Dosa Itu Sebenarnya Perlambangan Akan Datang Yang Mengenapi Karena Bukan Itu Yang Menghapus Dosa Mereka Itu Adalah Lambang Iman Mereka Lambang Penandian Mereka Bahkan Datang Yang Mengenapi Itulah Tuhan Yesus Jadi Upah Dosa Adalah Maut Semua Dosa Manusia Itu Diting Ditinggangkan Ditinggangkan Kepada Yesus Dia Yang Tidak Berdosa Menjadi Dosa Supaya Olehnya Kita Diselamatkan Jadi Tidak Dibilang Dibilang Kalau Pak Lumpah Mengatakan Jadi Dibiarkan Ma Apa Mengalami Mati Supaya Untuk Menibus Manusia Dari Dosa Karena Harus Ada Yang Mati Untuk Menghapus Dosa Kambing Domba Tidak Bisa Itu Dalam Iman Saja Itu Bahwa Akan Datang Mengenapi Dan Itu Semua Digenapi Oleh Tuhan Yesus Yesus Anak Domba Domba Allah Yang Dibetakan Dalam Wahyu Itu Pak Yang Saya Bisa Terangkapi Boleh Dikoreksikan Kalau Salah Ya Oke Setuju Ada Lagi Pak Kira-kira Mau Kita Sharingkan Begini Pak Tadi Bapak Tuhan Allah Tidak peduli Sama Yesus Pada Waktu Dia Sensara Artinya Bahwa Ketika Dia Sensara Di atas Kauh Salif Tuhan Allah Sengaja Mendinggalkan Yesus Atau Bagaimana Memang Sengaja Mendinggalkan Yesus Allah Mengizinkan Yesus Melakukan Seluruh Kehendahnya Dan Dia Melihat Betapa Yesus Itu Menderita Disaksikan Disaksikan Allah Tetapi Allah Tidak Berbuat Sesuatu Untuk Mengelakukan Itu Artinya Disinilah Kita Atas Yesus Yang Sempurna Kepada Bapak Bagi Keselamatan Kita Maka Kalau Saya Memahami Harga Keselamatan Kita Ini Sangat Mahal Sekali Cuma Banyak Orang Kristen Sekarang Menganggap Rendah Keselamatan Ini Karena Kemurahan Dianggap Murahan Padahal Sebenarnya Kemurahan Artinya Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Dapatkan Tetapi Alam Memberikan Dengan Begitu Murah Dengan Begitu Baik Kepada Kita Itu Artinya Kemurahan Itu Anugerah Itu Kalau Saya Melihat Wah Ketika Yusuf Mati Dengan Cara Mengerikan Ini Dalam Lembang Dari Suatu Bahwa Memang Sangat Keji Bagi Tuhan Jadi Seharusnya Orang Orang Kristek Ya Kita Saya Kita Disini Mendiskusi Ini Bagaimana Kalau Kita Melihat Melakukan Dosa Itu Kita Harus Salit Bahwa Ternyata Dosa Itu Sangat Keji Bagi Tuhan Jadi Akibat Dosa Itu Ada Kematian Itu Artinya Jadi Dia Yang Tidak Berdosa Dijadikan Menjadi Dosa Semua Dosa Kita Ditimakan Kepadanya Supaya Oleh Supaya Kita Yang Percaya Kepadanya Dan Bertoba Diselamatkan Itu Yang Saya Bisa Faham Oke Ada Lagi Pak Oke Kayaknya Sementara Ini Pak Terima Kasih Oke Terima Para Pak Yeri Untuk Seringnya Kalau Live Streaming Boleh Masuk Lagi Ya Terima kasih Pada Terima kasih Pada Diskusi Kita Malam Ini Ini Kita Diskusi Ini Bukan Pintaran Ya Pak Jadi Karena Bapak Pertanyaan Kita Menjawab Bukan Kita Lebih Pintar Dari Bapak Enggak Saya Sudah Bapak Pasti Banyak Tahu Bapak Sudah Bertanya Sudah 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 Mungkin Lebih Mempertegas Karena Karena Kalau Kita Diskusikan Sesuatu Yang Bari Bisa Kita Temukan Saya Menemukan Menaruh Bapak Ia Saling Membangun Jadi Kita Disini Bukan Pintar Pintaran Jadi Jadi Jangan Bapak Seolah Oleh Karena Bapak Bertanya Artinya Kita Harus Saling Mengisi Saling Membantu Saling Menjelaskan Karena Kebenaran Alkitab Ini Kebenaran Yang Agung Yang Harus Dimengerti Semua Orang Supaya Banyak Orang Mengerti Siapa Yesus Itu Tujuan Kita Nomor Satu Supaya Orang Jangan Salah Memahami Seperti Yang Bapak Tadi Masa Yesus Allah Disalib Berseru Kepada Allah Bagaimana Akhirnya Dia Putar Setir Tidak Percaya Lagi Sama Yesus Tapi Pertanyaan Bapak Tadi Membuat Kita Menjelaskan Nanti Banyak Orang Yang Nonton Video Ini Diberkati Juga Seperti Itu Oke Sama Sama Pak Tuhan Berkati Oke Mungkin Edi Bisa Menutup Dua Pak Pak Edi Bisa Tutup Dua Pak Pak Edi Tutup Dalam Dua Pak Pendeta Tutup Dalam Dua Ya Terima Kasih Oke Mari kita Berdoa Tuhan Yang Di Surga Yesus Yang Kami Sembah Kami Yakin Dan Kami Percaya Bahwa Yesus Sedang Memandang Melihat Menguasi Di Dalam Diskusi Ini Semoga Diskusi Ini Bermanfaat Bagi Semua Yang Menonton Dan Melihat Terima Kasih Amin Amin Oke Terima Kasih Pak D Sudah Bergabung Pertama Terima Kasih Terima Terima Kasih Terima Tuhan